Membaca kunut di dalam sholat menjadi perdebatan panjang karena perbedaan riwayat-riwayat terkait dengan kunut itu sendiri. Ada sebagian sahabat yang berpandangan atau meriwayatkan bahwa selama beliau kunut dengan Rasulullah, dia selalu melihat bahwa Rasulullah melakukannya, termasuk sunut subuh. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa ketika sholat dengan Rasulullah, maupun sahabat, tidak pernah menemukan mereka melakukan kunut subuh. Yang ada hanyalah kunut nazilah. Kunut ketika suatu saat ada umat Islam mengalami kesulitan. Atau karena serangan, maka umat Islam mendoakan pada yang mengalami kesulitan itu. Nah inilah yang kemudian menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah kunut itu perlu atau tidak. Di Muhammadiyah sendiri menganggap tidak, karena yang dipandang diperhatikan Nabi adalah kunut nazilah. Sementara kunut subuh itu bukan satu hal yang menjadi kesunahan. Ini nanti memang beda dengan masyarakat syafi'ah yang umumnya menganggap kunut itu sunah yang bila ditinggalkan, digantikan dengan sujud sahwi. Namun harus diingat, baik kunut subuh maupun sujud sahwi, bagi syafi'ah sendiri hukumnya sunah. Bukan wajib, sunah itu kalau ditinggal tetap sah. Sebenarnya demikian. Nah tetapi di Muhammadiyah mengambil satu pandangan bahwa kunut itu sendiri yang disunahkan hanyalah kunut dalam kondisi nazilah. Tetapi secara etika, kalau melihat praktek ulama terdahulu, nandakan kita sholat menjadi imam di kalangan masyarakat yang berkunut, ya tidak ada salahnya kita berkunut sebagaimana imam syafi'i tidak berkunut ketika sholat di dekat makam Ibnu Abu Hanifah. Untuk menghormati orang yang berpandapan demi.